Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Abad bin Bishrin. Tidak ada yang menandingi keutamaan tiga orang dari suku Ansur. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair, dan Abad bin Bishrin. Aisyah Umul Mukminin. Abad bin Bishrin adalah sebuah nama yang bersinar dalam sejarah dakwah Muhammad. Jika engkau mencarinya di antara para hamba-hamba Allah, maka engkau akan mendapati dirinya sebagai orang yang bertakwa, berkepribadian bersih, senantiasa bangun di tengah malam membaca berjus-jus Al-Quran. Jika engkau mencarinya di antara para pahlawan, maka engkau akan mendapatinya bahwa ia adalah seorang yang gagah berani, yang turun di berbagai pertempuran untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jika engkau mencarinya di antara para wali, gubernur, maka engkau akan mendapatinya bahwa dia adalah seorang yang kuat dan dipercaya untuk mengurus harta kaum muslimin. Sehingga Aisyah R.A. berkata tentang dirinya dan dua orang lagi dari sukunya. Tiga orang dari suku Ansur yang tidak tertandingi oleh seorang pun dalam keutamaan. Semuanya berasal dari Bani Abdil Ashal, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair, dan Abad bin Bishrin. Abad bin Bishrin Al-Ashali saat muncul di penjuru Yasrib, sinar petunjuk Muhammad kala itu ia masih seorang remaja yang masih segar. Dari wajahnya terpancar kesucian dan harga diri. Dari perilakunya terlihat bahwa ia adalah seorang anak yang cerdas. Meskipun pada saat itu ia belum genap 25 tahun. Ia telah bergabung dengan sang dai dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka segeralah terhubung ikatan iman di antara keduanya. Dan kedua jiwa mereka disatukan oleh akhlak yang terpuji dan sifat yang mulia. Ia mendengarkan Mus'ab yang membacakan Al-Quran dengan suara yang lembut dan tenang. Dan dengan intonasinya yang berkesan. Maka Abad begitu cinta dengan kalamullah dan membiarkan kalam tersebut menembus relung hatinya yang terdalam. Sebagai tempat bersemayam ayat-ayat Tuhan. Ia menjadikan ayat-ayat Allah tersebut menjadi kesibukannya yang baru. Yang senantiasa ia ulang-ulang di waktu malam dan siang. Pada saat ia bermukim atau sedang melakukan perjalanan. Sehingga ia dikenalkan dengan sahabat sebagai imam dan sahabat Al-Quran. Suatu malam Rasulullah SAW sedang melakukan salatah hajud di rumah Aisyah yang menempel dengan dinding masjid. Kemudian beliau mendengar suara Abad bin Bishrin yang sedang membaca Al-Quran. Dengan begitu jernih dan segar. Seperti sajiblil membawakannya kepada hati beliau. Rasul lalu bertanya. Wahai Aisyah, apakah ini suara Abad bin Bishrin? Aisyah menjawab. Benar ya Rasulullah. Rasul berdoa. Ya Allah, ampunilah dirinya. Abad bin Bishrin mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang beliau lakukan. Dalam setiap perang, ia memiliki kisah yang pantas bagi seorang pemegang Al-Quran. Salah satunya adalah saat Rasulullah SAW baru kembali dari perang Zaturiqo. Beliau berhenti bersama dengan muslimin lainnya di sebuah lereng untuk bermalam di sana. Salah seorang dari pasukan muslimin telah menawan. Di tengah perang, seorang wanita musyrikin tanpa sepengetahuan suaminya. Begitu suaminya pulang dan tidak menemukan istrinya, ia bersumpah demi Lata dan Uzza untuk menyusul Muhammad dan para sahabatnya. Dan tidak akan kembali kecuali setelah membunuh salah seorang dari mereka. Hampir saja pasukan muslimin mengistirahatkan unta-unta mereka di lereng. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Siapa yang akan berjaga pada malam ini? Maka berdirilah Abad bin Bishrin dan Amar bin Yasir yang berkata, Kami yang akan berjaga ya Rasulullah. Begitu mereka keluar menuju mulut lembah, Abad bin Bishrin berkata kepada sahabatnya Amar bin Yasir, Pada bagian malam yang mana engkau mau tidur, awal atau akhirnya? Amar menjawab, Aku akan tidur di awalnya. Lalu berbaringlah Amar tidak jauh dari abad, Malam begitu tenang dan damai. Bintang, pepohonan dan batu-batuan, Bertasbih dan bertahmid, serai mensucikan Tuhannya. Maka jiwa Abad bin Bishrin begitu ingin melakukan ibadah Dan rindu untuk membaca Al-Quran. Saat yang paling disukai dalam membaca Al-Quran adalah pada saat ia sholat. Maka ia menggabungkan kenikmatan sholat dengan kenikmatan membaca Al-Quran. Ia menghadap Qiblat dan mulai melakukan sholat. Ia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suara yang merdu. Patkala ia serang menyerap cahaya ilahi ini, Tenggelam dalam berbagai nikmat sinarnya. Maka datanglah pria yang mencari istrinya dengan langkah yang cepat. Begitu ia melihat abad dari kejauhan yang berdiri di mulut lereng, Ia mengetahui bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berada di dalam lereng tersebut, Dan bahwa orang yang berdiri adalah penjaga mereka. Lalu ia menyiapkan busur panahnya, Kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempatnya, Kemudian melepaskannya ke arah abad, Lalu melukainya. Abad lalu mencabut anak panah itu dari tubuhnya, Lalu meneruskan bacaan dan larut dalam sholat. Kemudian orang tadi melepaskan anak panah yang kedua, Dan mengenai tubuhnya. Lalu abad mencabutnya lagi, Seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kemudian pria tadi memanahnya untuk kali yang ketiga. Abad pun mencabutnya lagi, Seperti dua anak panah sebelumnya. Kemudian ia beringsut sehingga mendekat ke arah sahabatnya, Lalu membangunkannya sambil berkata, Bangunlah, luka-luka ini telah membuatku payah. Begitu pria tadi melihat mereka berdua, Ia langsung lari menyelamatkan diri. Maka disinilah Amar melihat tubuh abad yang berlumuran darah, Yang mengalir dari tiga luka. Ia bertanya kepada abad, Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku saat panah pertama mengenaimu? Abad menjawab, Aku sedang membaca surat yang aku tidak ingin memutusnya hingga ia selesai. Demi Allah, Kalau aku tidak khawatir dapat membuat benteng Rasulullah SAW menjadi tak terjaga, Sebagaimana yang beliau perintahkan, Maka jiwaku yang terputus lebih aku sukai, Daripada memutus bacaan tersebut. Saat peperangan melawan kaum murtadin terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, Raudi Allah Wanhu, Khalifah Abu Bakar menyiapkan sebuah pasukan yang berjumlah amat banyak Untuk menumpas perlawanan yang dipimpin oleh Muselamah Al-Hazab Dan para orang-orang murtad yang menjadi pendukungnya, Serta untuk mengembalikan mereka lagi kepada pangkuan Islam. Abad bin Bishrin termasuk salah seorang prajurit yang berangkat dalam misi ini. Abad melihat di tengah peperangan di mana kaum muslimin belum dapat membukukan kemenangan. Adanya kaum ansur yang mengandalkan kaum muhajirin, Dan kaum muhajirin juga mengandalkan kaum ansur yang membuat hati Abad menjadi penuh kejangkelan. Ia juga mendengar mereka saling meledek, Sehingga telinganya serasa dicucuk duri. Maka Abad merasa yakin bahwa kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang ini, Kecuali bila setiap kelompok berpisah dari lainnya untuk mengembang tugas masing-masing. Dan agar para mujahidin yang teguh dan sabar mengerti dengan sebenar-benarnya. Pada malam sebelum terjadinya perang, Abad bermimpi dalam tidurnya bahwa langit terbuka untuknya. Begitu ia masuk ke dalam langit, Ia tertarik ke dalam dan pintu langit pun tertutup kembali. Kesokan paginya, Ia menceritakan hal itu kepada Abu Said Al-Hudri. Dan Abad berkata, Demi Allah, itu menandakan bahwa aku akan mendapatkan syahadah, Kematian dalam berjuang di jalan Allah. Begitu matahari sudah mulai meninggi dan perang pun telah dimulai, Abad bin Bishrin naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak. Wahai kaum ansur, Berpencarlah kalian dari pasukan. Patahkanlah starung pedang kalian. Dan janganlah kalian meninggalkan Islam yang datang dari arahmu. Ia terus saja meneriakan seruannya, Sehingga berkumpul di hadapannya 400 orang ansur. Termasuk dari mereka adalah Sabit bin Qois, Al-Baruk bin Malik, Dan Abu Dajanah, Pemilik pedang Rasulullah SAW. Abad bin Bishrin lalu merangsak masuk ke barisan musuh bersama mereka, Dengan menebaskan pedang mereka. Begitu beraninya, Sehingga ia menghampiri kematian dengan dadanya. Sehingga pertahanan Musailama Al-Hazab dan para pendukungnya, Semakin melemah, Yang membuat mereka berlindung ke hadikotul maut, Taman kematian. Di bawah gerbang taman itulah, Abad bin Bishrin jatuh terpuruk sebagai seorang syahid, Yang tewas perlumuran darah. Di tubuhnya banyak sekali bekas luka tebasan pedang, Tusukan tombak, Dan anak panah. Sehingga pasukan muslimin tidak sanggup lagi untuk mengenalinya, Kecuali setelah mereka menemukan salah satu tanda di tubuhnya. Dan demikianlah kisah kali ini, Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!